Nama Kevin Aprilio awalnya masuk dalam 5 pabrik figur yang terseret dalam kasus robot trading Net89. Kevin disebut-sebut pernah memberi testimoni atau mempromosikan robot trading tersebut. Namun Kevin mengaku tak menerima uang sebesar pun terkait testimoni yang dilakukannya. Beberapa waktu lalu Kevin Aprilio berinisiatif mendatangi barang skrim Habes Polri untuk memberikan penjelasan. Kebetulan, PTSM ini ternyata masuk di Kemendak. Ini resmi loh, Kemendak itu ada di website Kementerian Perdagangan ya. Ini nanti saya juga udah kirim ke teman-teman wartawan PDF-nya. Ini ada ya, PT Simbiotik Multitalenta Indonesia. Jadi bagi saya saat itu ya tolak ukur bisnis network marketing atau multi-level marketing yang tertinggi izinnya adalah dari CUPL, surat izin untuk penjualan langsung yang diterbitkan oleh Kemendak dan sudah menjadi anggota dari APLI atau HP2LI. Which is mereka sudah masuk di situ. Nah karena seperti itu, jadi saya merasa, oh ya sudah tidak ada salahnya saya mempromosikan sesuatu yang legal. Jadi memang legal. Nah ternyata perihal di perjalanan setelah lima tahun terjadi penyimpangan ya Pak Bang Minola ya, dari, saya gak tahu nih dari perusahaan atau dari mana, itu udah di luar tanggung jawab saya. Kevin mengakui memang mengikuti trading tersebut. Putra musisi ADMS dan memes itu tertarik mengikuti trading ini karena diajak seorang temannya. Kevin juga melakukan deposit seperti anggota trading yang lain. Di akhir mereka meminta Kevin untuk memberikan testimoni. Testimoni inilah yang dinilai sebagai media promosi. Padahal Kevin mengaku testimoni tersebut bukan untuk iklan. Jadi memang kalau tertipu ya lebih ke, saya bukan ngerasa tertipu, lebih ke terjebak kali ya. Karena teman saya bukan nipu saya sebenarnya. Cuman saya merasa terjebak dengan skema. Gak nyangka aja bahwa ada kondisi yang seperti ini, bukan tertipu juga kan? Ya lebih ke gak nyangka sih. Karena teman saya bukan penipu, saya bisa jamin. Saya gak memahami mengenai bidangnya Kevin dan dunia Kevin yang soal robot trading atau apalah itu yang tadi sudah dijelaskan. Intinya yang mau saya sampaikan adalah, saya tahu Kevin belasan tahun, dia orangnya baik banget. Lebih ke gak enakan ya. Jadi kalau ada apapun dia ingin mencoba menyenangkan lawannya dia gitu loh, siapapun itu. Sebelumnya nama Kevin Aprilio muncul, usaha Jainul Arifin selaku kuasa hukum korban platform Net89 membuat laporan. Selain Kevin, sejumlah pabrik figur juga tersebut terseret kasus trading ini. Diantaranya Atta Halilintar, Taki Malik, Adri Pakarsa, dan Mario Teguh. Sementara itu Reza Saharani alias Reza Paten, pemilik robot trading Net89 sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK bahkan telah membukukan 150 rekening jumbo crazy rich asa Surabaya itu. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.